Menuju tahun anggaran 2024, Bapeda Litbang Kabupaten Tabalong menghimbau kepada seluruh SKPD untuk segera menyusun rencana strategis Rensra Perangkat Daerah tahun 2025 hingga 2026 mendatang. Pasalnya, Rensra tahun 2025-2026 paling lambat ditetapkan Kepala Daerah pada awal tahun 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Tabalong, Muhammad Norifani, dalam amanatnya saat menjadi Inspektur Upacara Gabungan di lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong pada Senin 27 November 2023 di halaman Gedung Serabakawa Tanjung. Rifani mengingatkan seluruh SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong agar menyampaikan Rensra lebih awal kepada Bapeda Litbang paling lambat pada Januari 2024. Pasalnya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan melalui dari review Bapeda Litbang, review APIP hingga nantinya ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat pada Februari 2024. Karenanya ia pun mengajak kepada seluruh SKPD untuk sesegera mungkin melakukan penyusunan rencangan strategis daerah yang mana Rensra sendiri nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pada tahun 2025 hingga 2026. Di harapkan seluruh Kepala Perangkat Daerah diperintahkan untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2026. Karena Rensra Bapak Ibu 2024 ini habis, karena RPJM ini habis berarti Rensra-nya juga selesai. Dalam kesempatan ini Rifani juga menyampaikan terkait dengan capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tabalong di mana ia melaporkan bahwa terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari 5,87% menjadi 5,77%. Karena hal tersebut Kabupaten Tabalong mendapatkan dana insentif daerah sebesar 5,6 miliar rupiah. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan.